Apakah kalian pernah melihat petani di sawah membawa cangkul? Pasti pernah dong? Cangkul adalah alat yang terbuat dari kayu dan besi, yang digunakan oleh petani untuk menggali, membersihkan, dan meratakan tanah. Alat tradisional ini masih digunakan oleh banyak petani di Indonesia hingga saat ini. Tapi, taukah kalian, mengapa petani membawa cangkul? Nah, sebelum kita membahas alasan petani membawa cangkul, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan like and share, jika video ini bermanfaat buat yang lain. Cangkul ternyata bukan berasal dari Indonesia loh. Jejak cangkul tertua di dunia, ditemukan di negara Eropa Tengah, yaitu di Ceko. Di sana, ada situs Purbakala, yang menunjukkan aktivitas mencangkul sekitar 3800-3500 tahun, sebelum masehi. Keren ya, cangkul sudah ada sejak zaman prasejarah. Di Indonesia, cangkul dikenal dengan nama lain, yaitu Pacul. Nama ini, berasal dari bahasa Jawa, yang berarti membuang bagian menonjol sehingga menjadi rata. Bagian menonjol ini, bisa berupa dosa manusia, rumput liar, atau tanah yang keras. Pacul atau cangkul di Indonesia, diperkirakan ditemukan oleh Sunan Kalijaga, salah satu wali yang menyebarkan agama Islam, di tanah Jawa. Sunan Kalijaga, membuat Pacul untuk membantuki Ageng Slo, nenek moyang pendiri Mataram, yang sedang membalik tanah sawah, dengan linggis. Linggis adalah alat yang mirip dengan cangkul, tapi lebih besar dan berat. Dengan pacul, Ki Ageng Slo bisa membalik tanah sawah lebih cepat dan mudah. Lalu, mengapa petani membawa cangkul ke sawah? Petani membawa cangkul ke sawah karena beberapa alasan. Alasan pertama petani membawa cangkul adalah, untuk membuat tanah menjadi lebih gembur. Tanah yang gembur, adalah tanah yang lembut, berongga, dan tidak padat. Tanah yang gembur, memudahkan akar tanaman, untuk menembus dan menyerap air dan nutrisi. Tanah yang gembur, juga membantu tanaman untuk tumbuh lebih baik, dan sehat. Untuk membuat tanah menjadi gembur, petani harus membalik dan mengangkat tanah, dengan cangkul. Dengan begitu, tanah yang keras dan padat akan menjadi lembut, dan berongga. Alasan kedua adalah, untuk membuang rumput liar, sampah, dan hama, yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Rumput liar, bisa bersaing dengan tanaman padi untuk mendapatkan air, nutrisi, dan cahaya. Rumput liar juga bisa menjadi sarang hama, seperti tikus, ulat, atau belalang. Sampah, bisa menutupi tanaman padi, dan menghalangi cahaya matahari. Sampah juga bisa mencemari tanah, dan air. Sementara hama, adalah makhluk hidup yang merusak tanaman padi, seperti serangga, jamur, atau bakteri. Hama bisa menggigit, menghisap, atau menginfeksi tanaman padi, sehingga menyebabkan tanaman padi menjadi layu, kuning, atau mati. Untuk membuang rumput liar, sampah, dan hama, petani harus membersihkannya, dengan cangkul. Alasan ketiga adalah, untuk membantu mengatur sistem irigasi. Sistem irigasi, adalah cara untuk menyediakan air, bagi tanaman padi. Tanaman padi membutuhkan air yang cukup, dan teratur. Jika kekurangan air, tanaman padi bisa mengalami kekeringan, dan stres. Jika kelebihan air, tanaman padi bisa mengalami kebanjiran, dan busuk. Untuk mengatur sistem irigasi, petani harus membuat saluran air atau parit, di sekitar sawah, dengan cangkul. Saluran air atau parit, berfungsi untuk mengalirkan air dari sumber air, seperti sungai, sumur, atau bendungan, ke sawah. Dengan begitu, petani bisa mengontrol jumlah air yang masuk, dan keluar dari sawah. Alasan keempat adalah, untuk mempermudah penanaman bibit padi. Bibit padi, harus ditanam dengan benar, agar bisa tumbuh menjadi tanaman padi yang besar, dan berbuah. Untuk menanam bibit padi, petani harus melubangi tanah dengan cangkul. Lubang yang dibuat, harus sesuai dengan ukuran bibit padi, tidak terlalu besar, atau terlalu kecil. Lubang yang terlalu besar, bisa membuat bibit padi terendam air, dan busuk. Lubang yang terlalu kecil, bisa membuat bibit padi tidak bisa berkembang dengan baik. Setelah melubangi tanah, petani harus menanam bibit padi dengan hati-hati, agar akar bibit padi tidak rusak. Kemudian, petani harus menutup lubang dengan tanah, agar bibit padi tidak terangkat oleh angin, atau air. Dan alasan terakhir mengapa petani membawa cangkul adalah, untuk menunjukkan kerja keras dan ketekunan. Kerja keras dan ketekunan, adalah sikap yang harus dimiliki oleh petani. Petani, menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, seperti cuaca, hama, atau penyakit. Mereka harus bersabar, dan berusaha, untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Cangkul, adalah simbol dari kerja keras dan ketekunan petani. Alat ini, harus digunakan dengan tenaga dan keringat, tidak bisa digantikan oleh mesin, atau teknologi. Maka dari itu, alat ini menunjukkan bahwa petani, tidak mudah menyerah, dan selalu bersemangat. Nah, itulah tadi alasan mengapa petani membawa cangkul. Cangkul, adalah alat tradisional yang masih relevan dan bermanfaat, hingga saat ini. Alat ini, sangat membantu petani ketika mengolah sawah, dan menanam padi. Untuk itu, kita patut hargai dan hormati, kehebatan cangkul ini. Sekian video pembelajaran hari ini, dan sampai jumpa, pada video pembelajaran berikutnya.